Sungguh Allah menciptakanmu sebagai orang merdeka Maka jadilah orang merdeka sebagaimana kamu diciptakan Orang merdeka itu tidak menjual akal, pikiran, keberpihakan, dan tanah airnya kepada orang lain Umar Al-Muhtar Rahimahullah Assalamualaikum semuanya Para ayah, para bunda, para semuanya yang suka masak Kembali lagi nih di channel Dapur Riani bersama Bunda Riani Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia Di video kali ini bunda akan kembali ngasih ide jualan lagi nih Lagi-lagi dari buah mangga Ini cocok banget dijual pas lagi musim mangga kayak gini Ini masih jarang ada yang jual Jadi ini bisa jadi terobosan baru untuk para ayah, para bunda, para semuanya yang mau buka usaha So bagi yang baru bergabung Jangan lupa ya klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video Dapur Riani selanjutnya Ya langsung aja nih ke bahan-bahannya Pertama ada denkau putih 2 saset Kental manis 2 saset Air es 100 ml Dan yang terakhir adalah SP 1 sendok teh Sebelum mulai memasak, biasain dulu nih kita ucapin Bismillahirrahmanirrahim Agar hasilnya maksimal, enak, mantap Pertama-tama ini kita tuang dulu ya bahan-bahannya Dari susu, terus kental manis, SP, dan air esnya Kita tuang jadi satu di dalam wadah yang agak besar seperti ini Ini bisa untuk 15 porsi ya Oke kita tuang dulu Oke ini kita mixer dulu bahan-bahan yang tadi Sampai semuanya mengembang sempurna Nah ini kita mixer Ya ini udah bagus ya Udah ringan juga teksturnya Ini udah cukup Kita matiin mixernya Selanjutnya ini kita taruh ke dalam plastik Kayak gini Kalau punya plastik yang segitiga Itu lebih bagus lagi Tapi kalau gak ada yaudah Kayak bunda aja pake yang ada Gak masalah juga Nah ini kita masukin dulu ke dalam plastik Sampai Kita bagi 2 aja ya Ini plastiknya pake yang 1 per 4 Jadi kita bagi 2 Oke kalau udah kayak gini Ini salah satunya ya Satunya lagi belum muda taruh plastik Kalau udah kayak gini kita singkirin dulu Untuk kita olah manganya Bunda pake 1 mangga Untuk 1 mangga itu bisa 3-4 mangkok Tergantung ya Ukuran manganya tuh kayak gimana Nah kalau yang ukuran bunda ini cukup Untuk 3 mangkok Eh 3 mangkok 3 porsi maksudnya 3 porsi aja Nah ini kita potong-potong Kita taruh dimana Ya ini bahan untuk mengolah manganya Ada mangga Satu buah Ini Tadi udah potong-potong Terus es batu Es batu itu sesuai selera ya Terus sama air gula Ini bunda pake airnya itu 150 cc Sama gulanya Kurang lebih 2 on Itulah Pokoknya 10 orang Kita salingin Oke Terus Di tempat tangga itu Kita masukin Es batu Sama Air gulanya Air gulanya ini kita semuanya Nah ini kita blender Ya udah kayak gini Udah lembut semuanya Saatnya kita plating Nah plating ini di gelas ya Kita siapin gelas pop ice Kayak gini Terus kita tuang Mangganya Ke Dalam gelas Ini sedikit aja Untuk bagian bawahnya Abis itu kita bikin layar Kayak bentuk awan gitu Oh iya Yang ini putih-putihnya itu Kita bolongin ya Ujungnya ya Terus kita taruh layar Kayak gini Suaselera ya Pokoknya bentuknya nanti Kayak awan-awan Gimana gitu Jadi ini kayak Cloudy Ice Mango Apa sih bahasa inggrisnya ya Pokoknya es awan Mangga lah ya Nah ini kita tuang Udah Cukup kayak gini Terus kita Ini bunda satu gelas dulu ya Bunda contohin ya Terus ini kita tuang lagi Mangganya Nah ini kita tuang lagi Mangganya Kayak gini Terus kita bikin awan lagi Di layar yang kedua Ya Kayak gini Oke Oke good Kelemahannya Kalau lo pake Plastik kayak bunda Dia gak terlalu bisa Masuk ke dalam gitu loh Plastiknya Jadi ya Emang bunda us itu Pake yang Plastik segitiga Tapi kalau gak ada Ya udah Gak masalah juga sih Bisa juga Cuman ya agak-agak susah Oke Sekarang lapisan ketiga Kita kasih lagi Mangganya Dan yang terakhir Kita kasih lagi Awan putih Di atasnya Set 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 Kayak gini Oke Ini cukup kayak gini aja Nggak usah banyak-banyak Dan yang terakhir Ini bunda udah siapin Mangga potong Kita taruh dia di atasnya Ini bisa dijual 10.000an Sampai 15.000an Ditutup pake yang Agak mendung gitu loh Biar cakep Bisa juga Atau kayak gini aja Juga boleh Nah ini udah jadi Kurang lebih Jadinya kayak gini Cantikan Endolita Banget Ya Kalau suka videonya Jangan lupa ya Klik tombol like Terus share Sebanyak-banyaknya Di media sosial Para ayah Para bunda Para semuanya nih Biar video ini Lebih bermanfaat lagi Lebih nyebar lagi Manfaatnya Oke Untuk pemanis Ini Terserah sih Bisa pake apa aja Ini bunda pake Coklatos Apa Wafor coklatos Yang gede gitu Ini dimasukin Kayak sedotan Atau pake sedotan Yang gede aja Bukan ngepampang Nah ini Bunda yang ada aja Jadi pake Coklatos Kayak gini Oke Sekali lagi Jangan lupa klik tombol like Kalau suka videonya Share sebanyak-banyaknya Comment Di bawah ini Kira-kira Mau Ide jualan Dari bahan Apa lagi Yang bunda sama ayah Buat Oke Salam sukses Dari Ayah sama bunda Riani Assalamualaikum Sampai jumpa 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 Terima kasih.